Hai hari ini ayatnya menjelaskan untuk orang-orang yang berjalan-jalan di lorong kalau orang-orang yang berjalan di sini kalau beragaman apa-apa yang tinggi waduh ini ada yang membalas lagi Wah masa setiap orang orang-orang yang berjalan di Ustaz pernah cerita bahwa tempat burung jadi saya nggak mengomentari gambar itu ya tapi begini nggak usah mazhab syafi'i sih tapi semua ulama empat mazhab bahkan yang di luar mazhab yang empat pun semua sepakat bahwa sholat di atas kendaraan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah cuman bedanya Rasulullah tuh melakukannya bukan sholat fardu sholatnya sholat sunnah adapun ketika beliau sholat fardu maka beliau turun dari ontaknya dan menghadap ke arah Qiblat nah oleh karena itulah maka kalau kan tuh fotonya kita nggak tahu dia sholat sholat apa mungkin dia lagi sholat duha gitu ya atau dia sholat apa berarti sah gitu nggak ada masalah tapi kalau dia sholat zuhur sholat asar maghrib isya subuh nggak sah kenapa karena Nabi mencontohkan turun dari kendaraan gitu tapi masalahnya begini lagi ini kan kereta kan kita nggak bisa nyebruk begitu kecuali kalau komuter lain komuter lain setiap lima menit berhenti bisa turun dan sholat terus naik lagi yang berikutnya Nah kalau kereta dari Surabaya dari Jogja dari mana nggak bisa turun seenaknya tapi juga kalau sholat nggak sah juga gitu jadi bagaimana dong ujung-ujungnya nah di dalam madhab syafi'i terusin ya ada ada sholat namanya lihurmatil wakti jadi dalam madhab syafi'i itu kalau sholat di kendaraan yang tidak bisa turun kayak pesawat termasuk kereta itu kan nggak bisa menghadap kiblat dan tidak bisa berdiri itu sholatnya itu dianggap tidak sah makanya gimana nih terus nggak sholat enggak tetap sholat tapi lihurmatil wakti wa jadi ulangi lagi nah nanti kalau sudah sampai tujuan wajib kodok itu syafi'i itu yang tidak wajib kodok itu Hanafi saya nggak tahu itu jamaah haji kalau naik pesawat itu apakah mereka sampai sana kodok atau enggak enggak Wah ini katanya syafi'i ya itu kalau syafi'i harusnya ya tetap sholat di pesawat tapi kalau nanti sudah sampai tujuan dia mengkodok semua sholat yang dia kerjakan di kendaraan tapi yang paling mayoritas itu bukan yang sholat di pesawat lalu kodok ada yang di pesawat sholat dan nggak dikodok ada yang di pesawat nggak sholat tapi dikodok tapi yang paling mayoritas yang nomor empat apa itu di pesawat nggak sholat udah udah sampai juga nggak dikodok ya jadi syafi'i begitu ada selesai jadi ada jamah pulang umroh itu ya di mana di cengkareng saya tanya eh tadi sholat zuhur enggak enggak katanya gitu ntar di rumah ganti enggak umrohnya itu berkali-kali Pak sehari bisa tiga kali dia pulang-balik tanim tapi sholat zuhur asar lewat gitu aja nggak ada yang ngajarin untuk bagaimana caranya seperti itu jadi tadi ini Pak kalau gambar seperti itu jangan dikomentari begini nih kalau nggak ngerti fikih bukan justru dijelasin gitu harusnya sholat di atas kendaraan kalau tidak menghadap qiblat maka sholatnya disebut dengan sholat lihormatil wakti sholat untuk menghormati waktunya saja tapi sholatnya belum memenuhi syarat dan rukun Nah kalau belum menuhi syarat dan rukun belum gugur kewajibannya maka kalau udah sampai gantilah gitu ya nah yang tadi sekedar untuk ya menghormati waktu saja itu dalam madhab syafi'i tapi kalau dalam madhab yang bukan syafi'i bukan hambali bukan Hanafi dan sebagainya yang begitu itu udah dianggap sah karena nggak menghadap qiblat apa segala macam itu dianggap ya ini kan darurat gitu loh Nah kenapa syafi'i mengatakan ini lihormatil waktu dan harus diganti buat backup gitu nanti kalau di akhirat ditanya sholat apaan kayak gini nggak ngadap qiblat apa segala macam kita punya jawaban ya kan udah saya ganti Pak tuh Malaikat coba buka balik tuh kan saya ganti tuh ah gitu loh di catatan amal kita tuh ada penggantian kan enak seandainya nih cuman seandainya kata Malaikat sebenarnya nggak usah diganti nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa santai aja toh penggantian kita tuh tidak merusak amal kita malah menjadi tambahan pahala ya kan nggak ada di akhirat tuh ada orang sedih nangis-nangis kenapa Pak kebanyakan pahala nggak mungkin lah ya kan Nah gitu jadi itu hati-hati dalam hal ini mantap syafi'i Oke yang lain mungkin Oke silahkan yang lain pada jemaah ya silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh